Intro Sakit pinggang adalah nyeri yang dirasakan di sekitar tulang lumbar Di antara cakram, jaringan, otot, dan saraf tulang punggung hingga organ tubuh di sekitar panggul dan perut Sebagian besar penderita mengalami sakit pinggang dikarenakan alasan mekanis Seperti gaya hidup yang menuntut mereka duduk untuk waktu yang lama Tanpa diimbangi dengan olahraga cukup Mengangkat barang berat atau mengalami kecelakaan yang mencederai pinggang dan sekitarnya Lamanya rasa sakit ditentukan dengan intensitas cedera atau penyebabnya Dalam beberapa kasus sakit pinggang, penyebabnya mungkin tidak bisa diketahui secara langsung Kondisi ini dapat pulih dengan perawatan di rumah Namun Anda harus berhati-hati jika merasakan sakit pinggang selama berhari-hari Karena bisa jadi gejala penyakit lain Sebelum Anda salah mengkonsumsi obat Kenali fakta dan mitos di balik sakit pinggang berikut ini Nah itu tadi mengenai sakit pinggang Sudah ada dokter Dante disini yang akan membahas mengenai sakit pinggang nih dok Ini kan lagi hamil nih dok Bentar lagi nih bakal sakit pinggang tuh dok Astagfirullah Kenapa ibu hamil rata-rata suka sakit pinggang dok? Jadi sebabnya sakit pinggang tadi sudah disampaikan Penyebabnya adalah terutama sebab mekanik Untuk ibu hamil itu karena posisi postur tubuh yang berubah yang bikin sakit pinggang Tapi secara keseluruhan sakit pinggang itu ada sebabnya Tiga sebabnya Satu sebab karena kelenaan di tulang Dua sebab di otot Yang ketiga adalah sebab di organ dalam Yang di otot dan di tulang tadi adalah penyebab sakit pinggang paling besar Dan sakit pinggang ini sebenarnya sakit yang paling banyak kedua setelah sakit kepala yang menyebabkan orang datang ke dokter Kira-kira 60-90 persen populasi kita semua nih pernah kan ngerasain sakit pinggang Oh saya sih akhir-akhir ini iya dok Curhati ya Cuma kemarin akhir ini saya kalau tidur gitu pagi-pagi tuh rasanya sakit Atau lama duduk gitu Terus saya berdiri tuh pasti agak gitu dok Kayak sesek nafas gitu Tapi padahal sakit di pinggang gitu Tapi kayak kok rasanya malah sesek gitu dok Iya sakit pinggang itu bisa nyeri di sekitar pinggangnya tadi disebut sebagai lumbago Atau menjalar ke atas Misalnya bisa tangannya jadi sakit Punggungnya jadi sakit Atau juga bisa menjalar ke bawah Misalnya kakinya jadi kesemutan Iya betul dok Dan sebagainya Nah itu sebenarnya bagian dari river pain atau nyari alih yang disebabkan karena kelainan di pinggang Jadi malah akan menjalar kemana-mana ya dok Iya Oh gitu Berarti harus segera diobati dari penyakit sakit pinggangnya dong ya Iya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya penyebabnya apakah dia dari organ dalam Misalnya terutama oleh ginjal Organ dalam yang bikin sakit pinggang Nah ini sesuai nih dok sama mitos atau fakta yang ditanyakan oleh masyarakat nih Katanya nih sakit pinggang itu disebabkan kurang minum air putih Mitos atau fakta nih dok Jadi tadi sakit pinggang yang sebabnya karena organ dalam adalah terbentuknya batu di ginjal Nah batu itu bisa terbentuk kalau kita kekurangan minum Memang sebabnya gak cuma kekurangan minum tapi kekurangan minum adalah salah satu penyebabnya Oh dehidrasi terbentuk kristal di dalam ginjal itu yang bikin sakit pinggang Dan sakit pinggang karena ginjal itu biasanya sakitnya hilang timbul Timbul nanti hilang lagi timbul nanti hilang lagi Jadi fakta ya dok ini dok Kalau kurang minum air putih fakta Fakta nih dok Itu yang saya rasa kasih kurang minum air putih dok Sukanya minum teh terus tuh dok Gimana tuh dok Tapi tuh kalau terlalu lama duduk itu bisa menyebabkan sakit pinggang dok Ya penyebab yang kedua selain organ dalam adalah otot Itu yang paling banyak Nah otot itu biasanya terjadi sakit pinggangnya karena pada satu posisi tertentu Atau posisi tertentu menyebabkan pergerakan tulang dan otot-otot disitu menjadi berkurang Disarankan untuk setiap 20 menit itu bergerak Jadi gak cuma duduk Saking asingnya kerja Kemudian di depan komputer Kita lupa bahwa kita tuh harus mengistirahatkan dan meregangkan otot-otot di pinggang Jadi sebaiknya 20 menit sekali kita berdiri Kemudian kita bergerak Kemudian duduk lagi dan sebagainya Oke berarti itu fakta dong dok ya Berarti tiap 20 menit berdiri ya dok Berdiri Terus Kayak nonton film bioskop gitu kan ya Nonton film bioskop gimana dong dok Nggak belum berdiri dok Nggak ngalingin orang Nonton film 2 jam 20 menit Ini orang kenapa ya Sakit pinggang pak Oke selanjutnya nih dok Mitos atau fakta Katanya sering angkat beban bisa menyebabkan sakit pinggang Mitos atau fakta Ya ini fakta Fakta Ya karena terutama sakit pinggang kedua setelah posisi yang statis Adalah karena mengangkat beban Kebanyakan mengangkat beban ini diposisikan yang salah Jadi angkat beban yang benar itu adalah Kita harus tekuk siku Tekuk lutut Kemudian angkat Coba saya agak peragakan sedikit ya dok ya Jadi mungkin seperti gimana Begini dok Gimana gimana nih dok Kakinya harus Kakinya harus Tekuk lutut Tekuk lutut Tekuk siku Dan angkat beban Coba nih bawa-bawa nih Oh gitu Bebannya nih Sudah di bawah Tekuk Tekuk lututnya Ini Tekuk siku Dan gerakan lutut ke atas Pada saat kita sudah mencapai posisi mengangkat Jangan dirotasi pinggangnya Itu yang seringkali menyebabkan sakit Karena begitu beban berat itu sudah diangkat Jadi abis gini gak boleh gini Nah itu yang bisa bikin sakit pinggang Kalau kita ingin memutar badan Maka putarlah kakinya Putarlah kakinya Kakinya yang gerak Nah kakinya yang gerak Nah itu sehingga pinggangnya tidak ikut memutar Rotasi tanpa rotasi kaki Itulah yang menyebabkan pinggangnya menjadi sakit Begitu Oke Dapat medali emas Atlet angkat beban Oke Berarti memang ada banyak sekali ini ya dok Gerakan-gerakan yang memang kita harus perhatikan ya dok ya Tadi ya rotasi yang tiba-tiba juga gak boleh Nah ini dok Juga kalau misalkan kita sedang nyeri pinggang itu Disarakan untuk tidak olahraga Itu seperti apa dok? Mitos atau fakta tuh dok? Itu mitos Mitos Oh mitos Jadi ada beberapa sakit pinggang yang justru membutuhkan olahraga Misalnya adalah sakit pinggang yang disebabkan karena saraf kejepit Itu bahasa medisnya Hernia Nucleus Proposus HNP HNP ini butuh peregangan otot di sekitar tulang belakang Caranya adalah melakukan olahraga Olahraganya seperti apa? Olahraga yang tidak weight bearing Yang tidak menumpu berat badan Misalnya renang Dengan renang kita melakukan rotasi di pinggang Sehingga otot-otot di sekitar pinggang itu menjadi lebih relaksasi Jadi yang salah adalah ketika dia sakit pinggang dia diem aja tidak bergerak Pada saat itu maka ototnya tambah kaku Begitu Justru dengan melakukan olahraga yang baik dan benar Maka akan timbul peregangan otot Sehingga nyakit pinggangnya menjadi berkurang Renangnya gaya apa tuh dok? Biasanya gak bakti berenang Gaya bebas Oh gaya bebas Sama gaya batu Gaya batu kan Gaya berbeda nih Itu ada korelasinya gak tuh dok ya Maksudnya bisa nyambung ke pinggang gitu Dari punggung ke pinggang? Ya sebenarnya otot-otot yang tadi kita sebut sebagai sakit pinggang Dan otot punggung itu agak berbeda Posisinya Jadi Tapi penjalanan sakit pinggang itu bisa ke punggung Dan penjalanan sakit pinggang bisa ke pinggang Tapi sebenarnya mana yang duluan mesti bisa teridentifikasi Antara sakit pinggang dulu atau sakit pinggang dahulu Tapi ini juga saya sebagai artis juga dok Saya juga sakit pinggang Oh bapak artis ya Itu jadi saya pernah ada cedera sedikit dok gitu Main trampolin Apa posisinya Terus kemudian saya pas waktu seketika Kapan Ini dokter masih kecil ya Udah gede gini tuh Abis ambil air wudhu Terus langsung agak berdiri Setelah bonggung Langsung sakit sekali gitu Sampai ke Apa Pusing gitu kepalanya dok Ya Kalau kejalan-kejalan sakit pinggang seperti yang terjadi sewaktu-waktu Tidak terlalu ber Sefrekuensinya sering Itu mungkin sebabnya Gak ada hubungannya antara waktu jatuh trampolin dulu Dengan yang sakit pinggang sekarang Mungkin lebih banyak disebabkan karena ototnya yang pada saat itu pada posisi yang salah Baik Oh gitu Sama seperti tadi waktu mengangkat Waktu mengangkat barang Itu juga mengangkat berat badan kita Juga bisa menjadi resiko sakit pinggang Terutama orang-orang yang gemuk Orang-orang yang gemuk itu cenderung mempunyai resiko sakit pinggang yang lebih besar daripada orang-orang yang kurus Saya tidak Menyindir Duk ini ada pertanyaan juga nih dok Ini kalau misalnya udah sakit pinggang boleh dipijat gak? Nah tuh dok Ya sebenarnya memijat atau mengompres itu adalah upaya untuk melakukan peregangan dan relaksasi otot Kalau ini tulang belakang Di samping tulang belakang itu ada otot-otot Nah otot-otot itu dengan dilakukan massage atau dilakukan kompres Itu akan menjadi lebih relaksasi Tetapi tidak dengan pijat yang keras Kalau pijat yang keras maka justru akan mencederai otot di sekitar tulang belakang tersebut Jadi yang tujuannya untuk relaksasi aja nih ya Untuk relaksasi otot Baik ini ada fakta dan mitos dok Ini sakit pinggang itu bisa menyebabkan kelumpuhan dok Mitos atau fakta dok? Ini fakta Karena salah satu penyebab sakit pinggang yang paling berbahaya Itu disebut sebagai hernia nucleus pulposus Atau terjepitnya saraf yang keluar dari tulang belakang Itu yang paling bahaya Dan itu biasanya gejalanya disertai dengan rasa kesemutan di kaki-kaki Dan menjalar sakit pinggangnya Kemudian dia waktu dia mengedan dia juga ikut sakit Pada saat dia berubah posisi dia juga ikut sakit Nah kalau anda menemui posisi dan sakit pinggang seperti itu Maka kemungkinan itu ada saraf terjepit Nah kalau saraf terjepit ini didiamkan Maka akan menjadi kelumpuhan di suatu saat Itu harus diobati dengan benar Baik, kalau gitu dok terima kasih banyak dok Sayang banget waktunya sedikit sekali ya dok ya Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Tapi gimana nih dok kesimpulan terakhir mengenai sakit pinggang Jadi sakit pinggang merupakan salah satu sakit yang paling sering dialami oleh banyak orang Jadi sakit pinggang itu harus diidentifikasi apakah dia penyebabnya tulang Atau dia otot atau organ dalam Dengan bantuan dokter kita bisa identifikasi Dan sakit pinggang itu ada yang akut kurang dari 6 minggu Ada yang semi kronik 6-12 minggu Dan ada yang kronik lebih dari 12 minggu Yang paling berbahaya adalah yang kronik Ini masih diidentifikasi dengan baik Baik dok terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih telah menonton